Pemirsa calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah. Ganjar menyapa para pedagang dan minum kopi sambil bercengkrama bersama warga. Hari ini calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah. Setibanya di pasar Ganjar langsung disambut hangat oleh para pedagang. Ganjar juga mengecek harga kebutuhan pokok dan menyerap aspirasi para pedagang. Banyak pedagang mengeluhkan kenaikan harga cabai, bawang, dan beras. Ganjar pun berjanji jika terpilih akan membuat harga kebutuhan pokok lebih stabil. Ceritakan tadi, ibu-ibu kira-kira apa sih persoalan yang ada di pasar ini yang muncul terkait dengan kebutuhan pokok dan harganya. Sama, dari pedagang dan mereka yang juga dagang tapi bukan dagang sembako, mereka mengatakan, hari keberas Pak tolong turunin. Ini yang hari ini ada. Saya ya hari ini terlihat. Kalau cabai, kemudian bawang putih, bawang merah, mungkin karena memang lagi musim ya. Memang lagi musim. Tapi kita mesti segera kendalikan. Biasanya pengalaman saya jadi gubernur waktu itu yang seperti ini kita koordinasi dengan provinsi lain. Agar bisa terkendali dari sisi pasokan. Yang kedua, inflasi juga terkendali. Maka tim TPID bergerak cepat untuk menanggulangi persoalan ini. Kalau enggak, mesti diintervensi oleh pusat. Itu kira-kira yang hari ini saya temukan di pasar. Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Ganjar juga menikmati kopi sambil bercengkrama bersama warga. Dari Jakarta, Giselle Norahman. Rizky Julianto, AINIS melaporkan.